Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semuanya baik? Sehat? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbaiknya kita berdoa dulu untuk percayaan agama Aina tolong dipimpin ya untuk teman-temannya untuk berdoa Silahkan Baik teman-teman untuk memulai metakulia pagi ini Alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing Semoga kegiatan kita hari ini semuanya dapat dilancarkan Berdoa dimulai Bismillah Selesai Terima kasih Selesai Dari semua hari ini pagi ini kita akan belajar Berkaitan dengan digital marketing Digital marketing itu ada banyak ya Tapi kita ini fokus pada sesuatu yang memang mudah, murah Alias tidak berbayar Tapi mempunyai jaringan yang kuas ya Jadi sudah punya Facebook dan Instagram semuanya kan Sudah ya, sudah punya semua ya Kalau yang belum punya Mulai sekarang coba buat ya Facebook sama Instagramnya Tapi ini media hanya bukan untuk eksplorasi diri Tetapi media untuk kita menjual produk Yaitu produk barang atau produk jasa Sekarang mulai sekarang coba dibuat dulu Kalau yang belum Coba dibuat dulu akun Facebooknya masing-masing sama Instagram Tapi yang pertama sekarang adalah Facebook dulu Kemudian yang kedua adalah Jadi harus membuat akun Youtube Ya Jadi membuat tiga Facebook, Instagram, sama Youtubenya Kalau yang belum punya Youtube Coba dibuatkan Youtubenya Alamat Pakai menggunakan email-gmailnya aja Jadi emailnya website tadi kemarin Email yang belum ada dibuat Sanya belum punya Youtube Itu pakai email yang sama saja Ini tidak usah membuat email yang baru Ini mudah saja Jadi Buat tiga Kalau yang belum punya semuanya Buat tiga dulu Kalau yang sudah ada Tinggal melengkapi Sekarang saya akan Sekarang coba Kalau adek Sudah punya Facebook Coba adek Buka dulu Facebooknya Di Facebooknya ini Saya buka dulu Ini saya contoh Sampai Facebook ya Jadi adek-adek Buka dulu Facebooknya Sudah semua Sambil buka ya Sambil Mendengarkan Ini saya juga Jadi buka dulu Facebooknya Kemudian adek-adek Membuat Laman Membuat laman baru Di Facebooknya masing-masing Membuat laman baru Di Facebooknya masing-masing Membuat laman baru itu Klik di sini ya Klik di titik-titik ada berapa ini Satu dua tiga ini Ada berapa ini Banyak ini Titik-titik ini Kemudian Klik di laman Halaman Jadi adek-adek Membuat Halaman Khusus Bisnis Aktivitas bisnis Adek-adek Bisa di Ini gak apa-apa Ini gak apa-apa Silahkan off-camp Membuat halaman bisnis Ini untuk Adek-adek berjualan Ya Untuk memasarkan produknya Baik itu produk barang Atau pun jasa Kalau saya sekarang Misalnya paket wisata Ya karena memang kondisional Ya masih belum Tapi nanti disusun dulu Gak masalah Tetapi kalau adek-adek Sudah punya Misalnya Produk Barang Yang sudah mungkin Adek-adek sambil berjualan Sekarang ini Coba adek-adek Siapkan barangnya Produknya Dari sekarang Fotonya Deskripsinya Dan sebagainya Jadi adek-adek Membuat dulu Halaman ini Coba klik di sini Di halaman Jadi klik di sini Di halaman Nanti akan muncul ini Nah Akan muncul ini Halaman bentuk seperti ini Nah adek-adek Menambahkan Tinggal membuat halaman baru Di sini Ya Halaman baru Namanya diisi ya Namanya diisi Misalnya Ekonokan nama bisnis Apa misalnya Adek-adek punya Adek-adek Kalau memang tidak punya bisnis Sekarang Bisa misalnya Saudaranya Atau mungkin Tetangganya Di situ Bisa Tetangganya punya usaha Misalnya Kuliner Gathering Atau mungkin Produk Sepatu Atau mungkin Sandal Sebagainya Yaitu kerajinan Dimasukkan di sini Ini namanya di sini Misalnya kerajinan Apa Apa misalnya Tradisional Misalnya saya buat contoh saja Gitu Coba klik di sini Kategorinya Kalau khusus Kuliner Centang Hijau Ini Berarti kan Sudah Ada Kemudian Kalau Ini coba Kategorinya Kalau kategorinya Kita klik saja Apa kira-kira Yang terkait dengan Tradisional Misalnya Apa Kuliner Tradisional Misalnya Makanan Kas Makanan Minuman Misalnya seperti Coba klik saja Di sini Ini contoh ya Kalau memang ada lagi Ada Ini punya kriteria yang lain Kategori yang lain Misalnya apa Kui Misalnya Tambahan Kui Pangkok Atau mungkin Ini kan pilihan-pilihan Tambah Semakin banyak Kategori Semakin bagus Sebenarnya Untuk mendeskripsikan Bentuk kuliner Tradisional Jadi semuanya Misalnya seperti itu Kalau sudah cukup Cukup Ini Dua Ini maksimal Ada tiga Kategorinya Kemudian kita Keterangan saja Keterangan tentang Kuliner Kuliner Tradisional Kas Jawa Timur Misalnya Seperti itu Kemudian Sudah selesai Kita buat Halaman Jadi masing-masing Harus punya ini Facebooknya Disubkan menjadi Facebook Fanpage Kemudian Kalau ada Dibingin nambah Foto profil Silahkan Ditambahkan Gambar profilnya Nanti saya Skip dulu Saya simpan dulu Tinggal Nambah Ini Nambah Nama Tepuk Saya Tinggal Nambahkan Saja Gara Berikan Ketika Kode Oke Kita cek Di hp Ada-ada Terkirim Apa Belum Ya Ternyata 97331 Tinggal Isi Saja Konfirmasinya Ternyata 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 Ini Sudah 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 Selesai Tinggal Lewatnya Sajalah Apapun Kemarin Postingan Nah Ini Sudah Masuk di Halaman Facebook Fanpage Ini Ini Lebih Dari 5000 Orang Kalau Keanggutanya Jadi Kalau Ini Sudah Terkoneksi Dengan Whatsapp Messenger Apalagi Bisa Diakses Disini Itu Ada-ada Mulai Dibuat Sekarang Kemudian Mulai Disusun Produk-produk Apa Yang akan Dijual Kalau Bisa Ini Memang Produk Yang Beneran Artinya Memang Ada-ada Punya Produk Sendiri Saya Pengen Jualan Kemudian Yang Taip Produknya Orang Tuanya Mungkin Orang Tuanya Bergerak Di Bidang UMKM Atau Mungkin Dari Tetangganya Atau Saudaranya Yang Bergerak Disitu Silahkan Kita Bantu Untuk Promosikan Jadi Bukan Hanya Sekedar Ini Bugas Tetapi Ini Bagian Dari Upaya Untuk Kita Mempromosikan Produk Yang Disuktar Kita Jadi Kita Punya Manfaat Untuk Orang Lain Juga Seperti Itu Jadi Ini Sebagai Contoh Dan Ini Sama Produk Yang Dijual Di Facebook Ini Dengan Produk Yang Dijual Di Instagram Dengan Yang Di Youtube Serta Yang Di Website Itu Sama Jadi Kita Punya Media Sosial Yaitu Instagram Kemudian Facebook Kemudian Youtube Juga Dan Website Kita Sudah Punya Ini Ini Sudah Cukup Menurut Saya Kita Membuat Sesuatu Yang Gratisan Tetapi Mempunyai Efek Yang Cukup Bagus Untuk Pemasaran Jadi Seperti Itu Produknya Sama Jadi Adik-adik Bisa Langsung Praktikan Di Situ Dari Sini Ini Sampai Lagi Iya Silahkan Kalau Yang Off Kan Tidak Masalah Saya Tidak Masalah Aku Harus On Kan Tidak Masalah Silahkan Jadi Seperti Itu Tinggal Adik-adik Membuat Postingan Di Akun Facebooknya Fanpage Masing-masing Kalau Yang Belum Buat Instagram Silahkan Buat Dulu Instagram Saya Mambil Contoh Yang Di Facebook Silahkan Buat Jadi Ada Tiga Ada Tiga Ada Dua Media Sosial Facebook Dan Instagram Tambah Youtube Kemudian Ditambah Dengan Website Sudah Website Sudah Jadi Facebook Sudah Jadi Instagram Sudah Tinggal Ada Dik Membuat Akun Youtube Sekarang Membuat Akun Youtube Dulu Sambil Jalan Ini Selesai Membuat Akun Youtube Seperti Itu Kita Cepet Saja Kalau Memang Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Sambil Jalan Kemudian Informasi Disini Dilengkapi Terkait Dengan Profilnya Karena Profil itu Menunjukkan Keseriusan Dari Penjual Penjual Kulian Tradisional Harus Serius Seriusnya Dengan Menambahkan Profil-profil Seperti ini Misalnya Profilnya Gambarnya Tentang Makanan Kulinernya Makanan Kulinernya Kasnya Apa Disini Kemudian Ini Juga Gambar Foto Profilnya Apa Juga Disini Hampirkan Dari 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 Dengan Macam Disini Juga Dilengkapi Seperti Itu Nanti Itu Sambil Jalan Ini Sudah Terbentuk Dulu Nanti Kita Siapkan Produknya Apa Yang Kita Jual Jadi Produk Kita Jual Dengan Alamat website Kita Mungkin Baru Wisata Memang Agak Berbeda Karena Karena Kondisional Kalau Saya Paksakan Untuk Menjual Paket Wisata Mungkin Sekarang Belum Bisa Tapi Mungkin Sekarang Adalah Kita Beralih Dulu Ke Penjualan Produk Barang Ya Ya Tidak Masalah Kalau Memang ada Date Prefer To Jasa Tidak Masalah Tetapi Kalau Kita Ini Sekarang Kondisional Yang Harus Seperti Yang Penting Kita Memanfaatkan Media Sosial Yang Ada Silahkan Afrisal Mohon Apa Izin Bertanya Jadi Itu Untuk Produk Yang Kita Jual Itu Ini Ya Apa Bebas Atau Harus Berkaitan Dengan Dengan Paribisata Misalnya Bentuk Barang Kayak Souvenir Makanan Tradisional Atau Semacamnya Atau Bebas Bebas Jadi Gini Afrisal Jadi Semuanya Bebasan Mungkin Afrisal Punya Produk Apa Yang Pengen Dijual Tidak Masalah Jadi Gini Saya Alihkan Sama Jadi Produk Di Produk Yang Kita Jual Di Website Dengan Produk Yang Di Facebook Itu Saya Makan Saja Jadi Adik-adik Upload Misalnya Produknya Misalnya Terkait Dengan Saya Upload Kuliner Ini Saya Upload Di Website Saya Juga Sama Kuliner Di Upload Terkait Dengan Misalnya Di Instagram Dan Facebook Juga Sama Nanti Di Youtube Juga Sama Videonya Video Tentang Produk Kuliner Ini Saya Buat Ini Jadi Sama Semuanya Sama Produknya Jadi Jangan Berbeda Beda Jadi Karena Kita Serius Makan Kita Pilih Dulu Dari Sekarang Misalnya Aku Milih Saya Kerajinan Karena Saya Punya Kerajinan Sandal Misalnya Sandal Terus Kita Promosikan Tentang Produknya Bapaknya Tentang Sandal Ini Kita Promosikan Kita Bus Lagi Disitu Disini Nanti Jadi Saya Bebaskan Entah Itu Produk Barang Atau Bentuknya Jasa Jadi Seperti itu Jadi Mulai Sekarang Dipilih Kira-kira Aku Mau Masakan Produk Apa Sebelum Membuat Halaman Ini Sebelum Membuat Halaman Ini Membuat Produk Apa Karena Halaman Ini Menceritakan Tentang Tentang Produk Yang akan Kita Buat Kita Promosikan Masalah Website Itu Nanti Masalah Website Itu Nanti Oke Belinda Dulu Silahkan Belinda Sudah Instagram Ya Sudah Ada Instagram Kemudian Facebook Fanpage Sudah Punya Belum Ya Jadi Youtube Sudah Ada Belinda Belum Belum Jadi Membuat Dua Lagi Facebook Fanpage Sama Youtube Jadi Dengan Buat Lagi Dengan Namanya Sama Namanya Apa Belinda Halo Ya Itu Namanya Sama 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 Kemudian Deskripsi Profilnya Sama 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 Dengan Yang Sudah Ada Di Instagram Gitu Ya Sama Tadi Wadda Silahkan Halo Wadda Ini Tidak Jadi Pak Oh Sudah Tidak Jadi Ya Pak kan Saya sudah Ada Instagram Yang kemarin Buat website Itu kan Instagramnya Itu isinya Wisata juga begitu pak kalau Facebook isinya produk gak masalah pak, atau bikin Instagram baru yang isinya produk tersebut juga Aina punya produk apa? maksudnya yang memang benar-benar Aina jual gitu, sekarang atau mungkin di saudaranya atau tetangganya, di sekitarnya punya produk apa? dari saya sendiri oh iya gak masalah, berarti buat dulu aja oh iya jadi gini, di branding dulu di branding dulu kalau memang belumnya branding, kasaranya produk makanan apa di branding dulu namanya, jadi tidak berubah-ubah, kita harus dari sekarang harus membuat nama dulu produknya apa, yang mempunyai ciri khas kita sendiri kemudian nanti kita buatkan nama disitu di nama di alaman Facebook page ini kan, seperti itu jadi produk kita ini ada sesuatu yang melekat dia, yang namanya promosi itu kan melekat di ingatan ya melekat di ingatan pembeli kita gitu loh jadi kita harus punya ciri khas, itu namanya brandingnya kalau ada branding baru kita masukkan disini jadi dipikirkan dulu saya masuk sebelum nanti kalau ini sebenarnya bisa dirubah nanti entah aku saya merubah apa kita bisa dirubah atau mungkin saya nambah alaman baru gak masalah disini kan banyak sih saya sudah punya alaman baru contoh ya kan ini contoh nih ada beberapa alaman-alaman pembelajaran saja tapi disini kan bisa nambah lagi kalau akhirnya pengen ganti lagi ya gitu loh tapi kalau sudah anggotanya banyak misalnya pengikutnya disini sudah buahnya disini ya udah usah udah sudah ganti lagi eman-eman gitu eman-eman kalau memang disini masih seperti ini ya aku saja ini hanya contoh hanya sifatnya pembelajaran saja gitu-gitu dipikirkan dari dulu ya dari sekarang ya ini apa akhir-akhir ya ya silahkan kalau memang tidak bisa signalnya gak masalah saya silahkan kalau ada pertanyaan lagi sambil dibuat sekemah dari sekarang sambil dicari produknya apa untuk Facebooknya kemudian adik-adik bisa membuat sekarang adalah Facebook Facebooknya ya Facebooknya adik-adik ini kalau membuat video adik-adik terkait dengan produknya gak usah panjang-panjang durasi untuk membuat video itu ya anggap saja seperti video iklan kalau video iklan itu sekitar 0,30 detik lah ya 1 menit lah paling banyak itu paling lama itu 1 menit karena untuk orang itu melihat sepanjang itu kan cukup butuh waktu jadi ada adik-adik semakin banyak membuat produk ya di dengan membuat video itu semakin bagus durasinya gak usah lama-lama ya itu namanya video promosi dan video promosi itu bisa kita upload di Instagram bisa kita upload di Youtube jadi sama apa yang kita upload di masing-masing media itu samakan saja jadi gak usah aku ingin buat video untuk Youtube aku ingin buat video untuk Instagram aku buat video terlalu lama jadi 1 video untuk di upload di semuanya jadi 1 video kemudian buat lagi 1 video lagi yang sama di upload di media yang sama yang berbeda ini jadi 1 video untuk berbagai media jadi sebagian banyak jangan gak usah lama-lama karena kalau kita promosi ya orang itu hanya melihat sekilas tapi intinya produknya kita dapat mereka dapat gitu lah gitu gak usah lama-lama tapi sering intensitas kita sering kunci dari pemasaran itu sebenarnya kita sering kita sering menampilkan produk kita kalau kita jarang misalnya seminggu sekali ya osapnya melihat gitu loh dilewati terus ya dilewati terus sama orang-orang tapi kalau kita sering setiap hari kita lihat trafficnya orang-orang itu melihat instagram kita kira-kira jam jam suri-suri atau jam malam ya kita upload post berita kita gitu loh kita kita harus tahu waktu dari durasi waktu untuk orang-orang menonton instagram facebook dan sebagainya kita harus tahu itu jam-jam traffic yang tinggi itu kita harus tahu jadi gitu kita harus sekarang mulai sekarang membuat yang namanya sama nama akunnya facebook fanpage tadi dengan instagram dengan youtube nya samakan sekarang coba dibuat sekarang membuat channel channel di youtube jadi hari ini kita membuat tiga instagram facebook fanpage sama youtube coba dicoba dulu setelah setelah dapet nanti jadi namanya tiga ini sama minus yang website karena website kita sudah website pariwisata tidak ada masalah tidak ada masalah menurut saya jawab sekarang di tiga dulu kalau ada pertanyaan silakan ada masalah ada masalah ada masalah ada masalah David ada, Yoses Halo David Halo David Oke, bisa ya membuat Facebook sama itu ya, YouTube ya, sudah ya Oke, Afrizal Tidak ada masalah Afrizal Jadi produk apapun Yang Adik-adik pasarkan Yang mau dipasarkan Media ini, apapun Tidak ada masalah Entah itu custom care Atau t-shirt Itu tidak ada masalah buat saya Tapi yang penting Akun Facebook Fanpage Instagram Youtube-nya Adik-adik itu bermanfaat Untuk Adik-adik semuanya Jadi, apapun Namanya produk Apapun Yang dijual di sini Saya tidak ada masalah Yang penting itu Dan tentunya Kalau ada Memang sudah punya produk Untuk dijual Harus serius di situ Ya, kunci dari Kunci dari Sebuah aktivitas Digital marketing ini Adalah keseriusan Kalau serius Berarti setiap harinya Harus di Di update Berita-berita terkait dengan produk Misalnya custom care T-shirt Nah, apapun terkait dengan custom care Misalnya Atau misalnya t-shirt ya Bagaimana misalnya Pembuatan t-shirtnya Dari awal Kemudian Itu divideokan Ya, durasinya 1,30 detik Kemudian Bagaimana Menyampurnya Apa namanya Warna Pewarnaan Dan kebaik Itu divideokan Itu Bagian dari proses-proses Pembuatan t-shirt Misalnya Itu Dibuat Sebuah video Jadi, video itu Masukkan ke YouTube Kemudian di Akun media sosial yang lain Jadi, seperti itu Itu Jadi, kita gak Kurangan bahan Bahan promosi kita Ini banyak sebenarnya Coba bagaimana Kita mengemaskan Dengan sebaik mungkin Jadi, seperti itu Silahkan Silahkan Kalau yang Pengen Serius Untuk menggeluti Dunia marketing Yang memang Karena Dia punya pakat di situ Entah Ibunya Pinter Masa Apa Coba Dibuat Bentah Bentuk catering Itu bisa Dipromosikan Jadi, seperti itu Menyenangkan sebenarnya Kalau kita bergelut Di dunia marketing Karena sifatnya digital Karena Adidas Pasti Tidak punya Semuanya HP Tidak punya Laptop Punya Tinggal Kita bagaimana Mengemasnya Menjadi sebuah Bentuk Marketing Itu saja Sudah Sudah Semuanya Sudah Semua Masuk di Sudah Bisa Semua Youtube Sudah Ada Namanya Sama Dengan Facebook Fanpage Alamat Email Emailnya Videonya Jadi, video Yang ada Dibuat Itu Di Youtube Itu Tidak usah Panjang-panjang Produk tentang Sepatu Sepatunya Diputus Dengan berbagai Angel Jadi, berbagai Sudut Misalnya Atau mungkin Kuliner Proses memasak Kulinernya Tradisional Seperti apa Video Kan selama Kurang lebih 0 1 menit Kurang lebih Kurang dari 1 menit Sajalah Tidak usah Panjang-panjang Kemudian Di upload Di Youtube Dan media Sosial Yang lain Disamakan Seperti itu Jadi, tugasnya Seperti itu Linkkan Youtube-nya Dengan Linkkan Dengan Youtube Saya Kemudian Upload Video Produknya Ada di semua Jadi, tugasnya Ini Sekarang Tentunya Kalau Ada Ada punya Produk Lebih Enak Lagi Lebih Mudah Lagi Karena Itu Produknya Jadi Yang Siap Untuk Dijual Dipasarkan Oke Bisa Semua Ya Gak Ada Kesulitan Terkait Dengan Ini Sudah Lama Tinggal Kita Menyesuaikan Untuk Kegiatan Marketing Karena Parisata Itu Adalah Sifatnya Marketing Marketing Dan Komunikasi Parisata Itu Terkait Dengan Dua Hal Ini Sebenarnya Intinya Bagaimana Kita Memasarkan Bagaimana Kita Berkomunikasi Intinya Seperti Itu Oke Silahkan Para Pak Itu Cara Melinkan Youtube Saya Ke Youtube Di Subscribe Nanti Saya Subscribe Balik Dari Situ Nanti Saya Cek Lagi Kalau Biasa Namanya Yang Di Youtube Dengan Namanya Facebook Main Page Dengan Instagram Kalau Bisa Samakan Saja Lebih Enak Gitu Ya Baik Pak Terima Kasih Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Lagi David Nggak Ada Ya David Mana David Sama Yes Skip Dulu Sampai Sama Yes Absen Kalau Nanti Kalau Nggak Ya Tidak Bisa Saya Absen Kan Oke Dagi Pertanyaan Silahkan Ada Sambil Di Utakatik Akun Medsos Sama Silahkan Ya Pak Silahkan Pak Cara Mengubah Nama Di Youtube Gimana Ya Pak Mengubah Nama Channel Channel Saya Masih Safa Gitu Masih Safa Ya Biasanya Nggak Sebentar Saya Lihat Dulu Ya Biasanya Di dashboard Ini Kalau Merubah Rupa Itu Di dashboard Ini Kalau Enggak Di Kalau Ini Ganti Akun Saya Dulu Tak Rubah Ini Saya Saya Rubah Namanya Kemarin Saya Cek Dimana Saya Lupa Saya Lupa Nama Ini Saya Rubah Nama Akun Saya Nama Nama selamat menikmati selamat menikmati lupa aku, disini pokoknya dari sini, saya lupa juga namanya di dashboard kayaknya ada di google ini sudah ketemu pak apa dimana itu, saya lupa soalnya disetelan bukan selamat menikmati kalau ini membuat baru ya ibadah saya ini kalau ada ini umok-umok disini gak akan pernah hilang jadi di utak atik sendiri itu gak akan pernah hilang jadi kalau ini kembalikan lagi kalau memang ada, oh salah ini kembalikan lagi ada di google saya belum nyariin lagi ada di click dengan merupakan nama akun youtube, ada di google itu pak di penyesuaian pak ada di penyesuaian ya oke, afrisal sudah kirakan kalau yang sudah sudah bisa semua ya terkait dengan youtube ya oke lanjut lagi sekarang kita lanjut adik-adik buka alamat ini alamat webchatnya saya di amubawisata.com ya ada di buka disitu amubawisata.com kemudian ada di register disitu registrasi disitu di akun saya adik-adik membuat nama yang sama nantinya nama penggunanya ada di semua alamatnya imin sama kemudian nama wajib ini saya coba sama orang untuk dilihat orang misalnya ada di tadi siapa tadi fahrisal tadi apa namanya tadi fahrisal tadi misalnya citostor ya ini citostor ini misalnya ini citostor nah jadi nama yang ada disini citostor ini nanti di register ini jadi citostor jadi namanya adik-adik semua emailnya nama yang bisa dilihat di semua orang artinya ya tadi dibilang citostor ya disini kemudian tinggal memasukkan di dalam sini gitu tinggal tetaskan pendaftaran tinggal masukkan disitu karena saya punya toko namanya toko online jadi sama jadi semua media ini sama namanya masuk di ini ini salah satu toko yang kemarin saya kebetulan jadi narasumber di kota Rasuluan ini karena memang audiennya adalah UMKM ada sekitar 30-an orang UMKM saya masukkan disini jadi ada beberapa ini kan memang masih belum artinya mereka masih belajar juga karena orang-orang tua orang-orang sebut jadi memang agak lama untuk mengajari jadi dari sekian ini baru beberapa orang yang bisa mengupload disini seperti ini bentuknya nanti misalnya tadi afresource citor store baju atau t-shirt masuk disini seperti ini contohnya nanti seperti itu karena ini masih dolar belum saya ubah belum saya ubah ke rupiah mungkin ada cara untuk merubah nanti dari dolar ke rupiah seperti ini jadi disiapkan fotonya fotonya sama dengan yang di instagram dengan facebook itu sama masukkan disini juga dengan tiga media jadi tiga media aplikasi store ini juga disamakan kemudian deskripsinya juga sama deskripsi terkait dengan barang yang dijual ini juga sama kemudian harganya juga gitu kalau ini ada lesan obral dia sudah pinter berarti sudah memberikan sebuah kata-kata tinggal ini menambahkan fotonya dan deskripsinya alamatnya terkait nantinya macam-macam disitu ini contoh jadi masukkan disitu produk produk yang ada adik jual gitu oke bisa registrasi ya disitu ya di akunnya saya ini juga nomor HP nomor WA mungkin bisa kita sesuaikan dengan admin karena kebetulan saya admin jadi nanti sesuaikan saja oke tadi kita punya beberapa hal yang materi terkait digital marketing kita cepat-cepat saja yang penting kita dapat youtube oke dari sini ada pertanyaan ya jadi kita facebook pinbit sudah instagram sudah youtube kemudian masuk ke dalam akun marketing store marketing store silahkan Aina saya berusaha sudah coba login ke website nya bapak ternyata your connection is not private gitu pak itu kenapa bisa di share screen Aina sudah saya kirim ke WA nya bapak oh oke nanti saya oh iya saya ya bentar jim datang salam her not Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 jadi profil yang ada di sini di toko online dengan yang di mana yang tempat media yang lain itu samakan samakan aja dari semua tiga itu samakan baik itu yang di youtube juga samakan jadi samakan ya profilnya dengan profil produknya dengan foto-fotonya jadi tidak berbeda-beda jadi gitu ini belum ada di bawahnya ini ini belum saya sesuaikan ya karena ini memang saya baru kemarin saya belum sempat kira-kira kebutuhannya apa dengan online marketing saya akan menyisakan sesuai mungkin ya kita coba aja di misalnya Bukalapak saya akan sesuakan dengan Bukalapak misalnya atau mungkin Shopee karena itu video-video fiturnya sama dengan yang ada di situs jual-jual online seperti ini ya misalnya seperti ini insya Allah saya bisa kalau menyisakan ini mungkin saya bisa tinggal bagaimana kita ini deskripsi produk kayak gini kan ini sama dengan tadi itu ya ada luisan tapi ada dolar cuma ini kan rupiah fitnya itu sudah ada komen-komennya jumlah tersisa misalnya itu kita sesuaikan ya insya Allah saya menyisakan ini tapi emang gak sama karena emang ini kan semua memang bidangnya ada di sini jadi kayak seperti ini ya Bukalapak apa namanya kayak detik.com kemudian apa ya traveloka gitu itu kayak saya pernah ketemu orang traveloka itu kayak seperti apa ya pohon pohon beringin lah saraninya nama traveloka sendiri itu beli bawahnya itu banyak orang banyak orang artinya banyak bagian jadi disitu saya dia bilang ada tiga lantai tiga lantai itu satu lantai khusus untuk bagian desain satu lantai lagi khusus untuk bagian apa namanya data penguangan data dan sebagainya itu ada ya mungkin ratusan orang yang membuat up namanya traveloka jadi sistem itu sangat terbangun itu kuat sekali jadi tidak hanya satu orang yang bisa mengerjakan ini tapi banyak orang yang mem-backup saya bagian desain ini ini kan butuh saya ini tentang olahraga bagaimana mencari ini bola ini tampilannya kan bagus ini kemudian memotong-motong ini kan ada desain sendiri ada desain ini sendiri seperti ini jadi kemudian ada bagian deskripsi jadi semua masuk jadi satu dalam satu namanya website jadi adminnya itu gak cuma satu adminnya itu banyak puskotokon online ini banyak ini orang di belakang layarnya ini banyak sekali bagian updating bagian ini bagian itu sebagainya banyak bagian promosial ini ini juga kenapa seperti ini misalnya gambar-gambar yang ada di sini misalnya di Bukalara seperti ini contoh ini kan gambarnya bagus-bagus ini juga perlu dipilih orang melihat barang kita itu juga harus apa ya tertarik dia dengan namanya tampilan pertama kesan pertama itu kan menentukan semua pembeli membeli satu produk kalau kita mengupload foto kita asal-asalan tentunya kita kurang akan mendapat apresiasi misalnya seperti ini misalnya ini contoh ini orang dari kota Pasuruan kemarin itu mengupload gerabahnya seperti ini mungkin teknik pengambilan fotonya mungkin perlu disesuaikan kembali mungkin ini misalnya satu gerabah gerabah ini keramik ini diambil satu fokus saja fokus saja ini satu ini bisa dideskripsikan namanya apa misalnya keramik atau keramik apa namanya jenisnya itu deskripsi disini bawahnya sini deskripsi jadi ini ada beberapa produk disini ada sekitar ada mungkin ada 40 misalnya 40 produk ini bisa di upload satu-satu bukan semuanya di upload disini bukan tetapi satu-satu fokus seperti tadi ini seperti ini bukan satu ini satu produk seperti inilah kasarnya ini kargloss satu produk saja di upload jadi fokus ini contohnya LED ini kan satu produk kayak tadi keramik jadi bukan produk yang semuanya harus di upload disini jadi satu-satu jadi harganya berapa kan ada kelihatan harganya berapa kemudian ternyata awalnya sekian diskonnya 85% seperti itu itu kan bisa disesuaikan di plugin kita plugin saya seperti itu silakan nama pengguna itu kita pakai nama kita sendiri atau nama store-nya nama pengguna store-nya yang tadi kalau nama pengguna itu kita ya nama kita sendiri yang dibawahnya tidak kelihatan apa yang dibawahnya ada tulisannya semua bisa dilihat orang kan ada di bawahnya itu nama toko kita oh yang ringgian profil itu pak iya jadi ada namanya untuk bisa dilihat semua orang kalau dilihat semua orang berarti nama toko-nya nama toko-nya tadi awan nama episode tadi apa namanya custom store pak custom store itu yang ditulis disitu yang kelihatan di website-nya saya dikelihatan kalau yang nama pengguna kita ya kita sendiri seperti itu bisa dimengerti ya Prisa iya pak terima kasih sama-sama Aina silahkan Aina tidak pak sudah terwakilkan oleh Aina oh iya sudah jadi fokus jadi siapa lagi Iham silahkan itu untuk passwordnya itu ganti diganti ya diganti jangan kode kalau kode nanti sudah diingat jadi lebih baik lebih enak itu pakai password yang di email-nya saya punya email-gmail yang masuk di website-nya masing-masing itu aja pakai biar mudah untuk diingat jangan berubah-ubah buka sama-sama oke silahkan siapa lagi oke ada lagi silahkan bisa semua ya masuk di tokonya saya nanti di-upload produknya disitu samakan semuanya produknya adik-adik yang ada di facebook instagram youtube dan tituk online ini samakan jadi gak usah buat lagi tinggal upload upload mau tanya lagi silahkan silahkan kalau daftarnya nunggu kita itu kayak ngefiksin produknya gak apa-apa gak apa-apa gak masalah oke lagi silahkan silahkan kita izin tanya setelah selesai registrasi pada infonya itu anda telah berhasil membuat akun anda untuk mengawali penggunaan situs akan butuh mengaktifasi akun anda melalui email tapi belum ada email masuk ya ditunggu dulu ya coba di-reverse lagi kalau enggak biasanya masuk di spam kadang-kadang gitu siapa jadi cek di spam kalau belum terkirim ya saya gitu ya sudah bisa registrasi di toko online ini siapa ya teris teris subscribe oh ini oh ini semua ya sudah masuk ya ini ya apa tadi silahkan kalau misalnya pakai alamat emailnya bukan alamat wordpress itu enggak apa-apa pak masalah nabila coba coba dulu ya pakai apa ya nabila pakai email yang biasa pak ini enggak apa-apa coba dicoba dulu nabila kalau enggak bisa nanti buat lagi ya ini sudah masuk skincare dari skincare waragda lafania kemudian ini sudah masuk di bapak jidan santolistionga fatinah hasarah firdaus azizah kemudian afrizal ikham farah porbah dita sudah ya selamat menikmati oke 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 Oke, semua sudah aktif ya. Oke, tinggal adik-adik masuk di mengupload produknya, silakan. Nabila bisa, Nabila, pakai akun itu, bisa. Oke, Santoli sudah ya. Santoli tadi tanya. Oh iya, sudah masuk ya. Santoli sudah masuk di toko online ya? Belum, tadi baru daftar. Tapi sudah masuk, sudah bisa upload di toko online ini ya? Belum saya coba, Pak, mau dicoba. Iya, mau dicoba dulu ya. Iya, Pak. Nabila bisa kan ya? Pak, kalau misalnya pakai akun email yang biasa saya pakai, kan ini beda sama WordPress. Saya pakai akun email yang biasa saya pakai. Ini lewat, kan dapat kirim di email spam itu. Itu di klik ya, Pak, yang HTTPS Amuba. Tapi saya pakai email WordPress, Pak. Gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi bisa kan masuk ya? Maksud masuk daftar di sini bisa ya? Bisa. Masalah, gak masalah, Pak. Terus buat yang ini tuh gimana, Pak? Yang kan habis di klik. Amuba ini enggak, Pak? Iya, di klik di situ. Ada linknya itu kan ya, berarti kan? Iya, tapi ini saya pakai akun email biasa, Pak. Bukannya untuk WordPress. Gak masalah. Gak masalah. Pokoknya yang penting ingat gitu, Pak. Nabila artinya passwordnya ingat. Biasanya kalau saya kan satu email itu kan untuk banyak akun gitu ya. Misalnya gitu tuh, untuk memudah ingatan. Kalau enggak passwordnya aja disamakan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tidak masalah. Ini Azaria sama Deputy sudah. Pak Pandu. Silahkan, Mara. Itu tadi saya sudah dapat email kan. Terus tadi itu mengaktifkan akun. Sudah dapat kunci aktifasi juga. Tapi waktu dimasukkan kunci aktifasinya kok enggak bisa ya? Semuanya gitu ya enggak? Teman-teman yang lain? Sama dengan Farah? Saya iya, Pak. Fatin juga sama berarti? Iya, enggak bisa. Enggak bisa. Nadia juga ya. Punya saya ini, Pak. Belum masuk ke emailnya. Di spam juga enggak ada. Di spam juga. Apa namanya Nadia? Nama apanya, Pak? Nama tokonya. Oh, sudah ada deh, Pak. Baru masuk. Alhamdulillah. Agak lama kemarin itu dari Pak Suruan. Juga sangat heboh. Karena memang orang tua semua juga. Apa ya? Belum agak lama. Jadi, kok enggak bisa, enggak bisa ini? Ya, ternyata setengah jam baru bisa. Baru masuk terkirim di masing-masing gitu loh. Ini kan semuanya bisa gitu loh. Ini seperti agak proses. Coba Farah di-refresh-refresh lagi ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kalau belum bisa, nanti cek lagi. Pak, ini produknya di-upload di laman Facebook yang tadi atau di website itu apa? Nanti semuanya. Jadi semuanya. Jadi, sama kan. Fotonya sama kan, Santoli. Fotonya sama. Deskripsi kan sama. Jadi, deskripsi itu enggak panjang-panjang. Satu paragraf saja. Deskripsi kan produknya. Itu ya. Sama kan di Facebook, Instagram, nanti. Dua-dua-dua lagi dah. Facebook fanpage sama di website-nya toko online ini. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Masih, Pak. Sama-sama, Santoli. Silahkan. Kalau ada yang Manu. Nanti kalau Farah, nanti belum bisa. Coba tajak lagi ya. Kalau misalnya saya ganti akun email enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Saya redik lagi. Iya, enggak apa-apa. Ya, silahkan. Masih enggak bisa aktifasi akun, Pak. Masih belum aktifasi akun. Si Afatina, si. Apa namanya Nabila? Ini Nabila, sudah. Ya, si. Fatina apa nama, Inak? Nama toko-nya. Nabila, namanya terlalu panjang ya, nama toko-nya ya. Ya. Nabila, namanya terlalu panjang ya. Oh iya, ini Farah sudah coba masuk ke dashboard, Farah. Bisa enggak ya? Tiba-tiba itu ada dashboard. Iya, Belinda, silahkan. Iya, Belinda tinggal. Itu tinggal nekan kuat itu ya, Pak. Lalu, passport-nya diganti ya, Belinda ya. Itu kan ada cus, passport-nya yang required ya. Itu dikati. Itu kayak buat sendiri atau gimana? Buat sendiri, buat sendiri. Kalau ini kan enggak hafal nanti. Bukan dari email ya, Pak? Bukan. Kalau bisa coba diganti, passport-nya ya. Iya, belum dapat email, Pak. Ini kan belum? Belum, Pak. Belum. Saya naik aja. Ping dah, saya cek dulu ya. Ini sudah masuk, Pak. Nah, dia sudah masuk ini? Iya, Pak. Sudah ya? Terus, habis itu ke mana itu, Pak? Di dashboard. Ada dashboard di bawah ya. Di bawahnya, itu ada tulisan dashboard. Ada enggak? Di bawah, maksudnya di ini, masuk di page, di laman barunya, dalamnya Nadia ini, di Pink Destination ini, di bawahnya ada dashboard. kemudian di klik ya, dashboard itu, nanti bentuknya seperti ini nanti, bentuknya seperti apa, cara mengupload kayak WordPress tadi ya, seperti ini bentuknya, tapi lebih terbatas. karena dia tidak posisikan sebagai manager toko, karena manager toko hanya bisa mengupload, kemudian upload foto, kemudian deskripsi, dan tarik harganya. Coba seperti itu. Jadi nanti masuk seperti ini nanti, kalau sudah mengklik di dashboard. Ikham tadi gimana ikham? Permisi, Pak. Oh ya, silahkan Putri. Ini saya belum dapat email. Oh, belum dapat email? Ya. Saya juga, Pak, belum dapat email. Nabilah sudah, tapi terlalu panjang tadi, Nabilah ya namanya ya. Yang mana? Nabilah, apa tadi? Terlalu panjang namanya. Cek-cek, Pak. Cek. Tapi tidak apa-apa, Wes. Ini contoh saja, sudah nanti bisa dirubah lagi ya. Namanya ya, sesuaikan dengan nama toko-nya ya. Tadi yang buat toko, namanya yang kayak keren lah toko apa. Toko online itu kan ya, keren-keren namanya gitu. Sudah ya, Putri? Bisa? Lovani sudah, Lovani ya. Iya, Pak. Pandu. Silahkan, silahkan. Saya sudah pencet dashboard, tapi tetap di halaman itu, keluarnya. Kembali lagi ya. Saya masih belum ada, Pak. Belum ada, Putri. Kalau Farah, biasanya ditunggu ya, Farah ya. Agak proses sebenarnya. Kemarin itu juga gitu, di pasur ruang. Baik, Pak. Terima kasih. Putri sih. Putri namanya apa, Putri? Itu, Pak. Putri Sasti. email-nya. Apa namanya? Ini kan sudah, Putri. Sudah masuk. Tapi. Ini kan sudah, Putri. Sudah masuk. Sudah masuk. Putri Sultan Krawi ini, kan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Putri Sasti. Bukan. selamat menikmati selamat menikmati oke kalau memang sudah ada coba log out dulu ya di log out kemudian login lagi login lagi pak iya coba login lagi di mobile itu karena akun saya namanya akun saya iya kan oke absensinya ya saya bantu dah yang masih tidak masuk saya bantu saya absenkan saya absenkan semua ya saya bantu agar adik-adik tidak terkurang absensinya nanti bisa ketujian oke sudah coba login lagi ya disini ada namanya atas ini namanya akun saya coba klik disitu silahkan nafesya memang iya pak gimana untuk untuk ini untuk facebooknya itu kan saya pertama pakai nama saya terus diganti pakai nama store-nya itu gak bisa ya pak kalau facebook itu pakai alaman baru itu bisa farisa kalau tadi yang alaman tadi jadi kita harus memang harus punya facebook pribadi dulu nama yang kita lah kasarnya gitu kemudian kita membuat facebook page itu dengan nama yang kita inginkan nama bisnisnya karena facebook page itu untuk aktivitas bisnis bisa kok tadi kan ini kan ini saya punya banyak nama loh ini saya ini loh contoh ini bisa buat lagi disini dibuat alaman baru ya dibuat alaman baru jadi seperti ini tinggal klik lagi tambah lagi saya tadi sudah punya nama nama apa namanya ini tinggal tambah lagi gitu loh tadi saya kuliner tradisional tambah lagi gak masalah gitu atau mungkin kita punya bisnis baru yang lain misalnya selain kuliner kita punya travel ya tambah lagi disini atau punya usaha UKMA yang lain gak masalah jadi semakin banyak usaha kita bisa kita masukkan dalam dalam halaman facebook kita kita punya satu facebook tapi punya halaman banyak gitu loh punya akarnya kasaran gitu loh bisa bisa coba di cek dulu ya di halamannya itu di bagian mana ini ini ada titik-titik berapa ini ya kelihatan ya di atas itu sisi kanan atas itu ada titik berapa satu dua tiga ini ada berapa ini sembilan ya kemudian ini klik halaman iya halaman nanti muncul ini sudah dicoba dulu ya iya pak terima kasih sama-sama oke silahkan apa lagi pak kalau belum muncul dashboardnya bapak sudah ditunggu agak lama sudah sudah lama ya emang proses marah juga heboh gara-gara lama ini selamat menikmati selamat menikmati belum ya ini tertunda apa ini apa sofiana halaban halaban iska apa namanya iska apa namanya nama usahanya usahanya apa namanya kurang jelas sama coba di chat atau wi-ah-ya 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 oke oke saya sudah masuk ini ya sudah sudah ini kan ini kan ini kan cuma memang masih proses kayak ini coba nantilah sambil jalan belinda belinda coba log out dulu kemudian login pakai akun saya ya disitu ada yang namanya di atas ini kan ada akun saya coba log out dulu kemudian masuk disini akun saya sudah bisa ya masih Pak kalau Fanny belum dapat pesan belum Pak saya cek dulu ya silahkan Nabila kan saya tadi ganti email karena tadi email-nya pakai email yang biasa saya ganti yang pakai wordpress itu belum dikirim spam email dari email-nya untuk aktifin akun itu Pak ini kayaknya mas mas sendai bentar lovani lovani sudah 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 masuk ya yang atas itu Pak yang tadi oh yang ini ya iya iya sudah masuk semua ini berarti yang bawah dihapus iya Pak foto oke belinda Nabila ya Nabila yang mana yang yang dihapus yang bawah atau yang atas ini alamat email-nya seperti ini Pak pandu iya silahkan saya juga belum dapat email oh dapat email ya bentar ya Fatina saya silahkan Fatina oke kalau Fatina sudah ini sudah maksudnya permisi saya juga belum dapat email belum dapat email ya saya dulu ya ini sudah ya oke sudah masuk tinggal ini oke 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 Dita, sudah Dita Belum ada emailnya Masuk di spam, sudah dicek di spamnya Sudah Tidak ada ya Tapi disini sudah masuk ke ini Ini kan ditawaran dari ini kan Iya Berarti belum masuk di email berarti itu Iya Pak, saya juga belum masuk Gmail Belum masuk, Emilia Iya Ini sudah, sudah masuk disini Ini tinggal Apa namanya Sudah masuk ke disini, Emilia Dunggu dulu ya Setelah kita suruh mengganti passwordnya Kalau enggak disamakan yang Yang lebih Nanti lagi cita Silahkan Deniz Saya belum masuk ke email Terima kasih Ini sama-sama Dek, si Deniz The beauty kan Deniz Sudah masuk Sudah masuk Tinggal Dekat Ya Ya silahkan Saya juga belum masuk ke email Bapak Sofina Sofina sudah kan Ini masih ya Oh, enggak Pak Sofist Salah-sama Silahkan Afrisa Saya sudah Dapat email aktifasi Tapi mau login lagi itu Passwordnya salah ya Pak Padahal lu sudah sesuai sama Coba Anu Lock out dulu Kemudian login Iya Oh, lock out dari ini Webnya Pak Mandi Iya Silahkan Aina Kwarda Punya saya sudah terekam Di sana ya Pak Iya, sudah Iya Terima kasih Pak Sama-sama Kwarda Pak, saya bukan memiliki Business printing company Sudah jalan Dua tahun Ya di rumah Apa tidak apa-apa Dibuat Akun itu kan Bertolak belakang Dengan pariwisata Kan teman-teman itu Kayaknya pariwisata Semua deh Enggak apa-apa Yang penting Kan memang untuk Membantu bisnis keluarga Enggak masalah Kalau saya Mending kan Kita membuat sesuatu Itu ada manfaatnya Kalau Makanya Saya ngomong tadi Di awal Kalau memang bisa Pariwisata Tapi kondisional Sekarang ini kan Emang ya saya Jemuanya lah Kalau kita bilang Travel-travel Akhir perjalanan Itu kan lagi Posisinya Banting setir Banting setir itu Usaha macam-macam Entah di kuliner Entah di toko online Semuanya Itu tidak ada masalah Nanti kalau memang Kondisional sudah normal Baru bergerak kembali Di usaha yang lama Habisnya seperti itu Karena emang ya ini Kita harus Tidak ada masalah Kita ini produk barang Atau jasa Tidak ada masalah Yang penting Kita ada manfaatnya Kita membuat sesuatu itu Ada manfaat Untuk Diri kita Untuk keluarga Untuk orang-orang Di sekitar kita Artinya Kita membantu Usaha mereka Seperti ini Toko online Dengan facebook Fanpage Dengan youtube Dengan video Apapun yang bisa kita lakukan Untuk membantu Membantu usaha kita sendiri Atau orang lain Itu tidak ada masalah Menurut saya Yang penting Ada manfaatnya Karena kita belajar Ilmu itu kan Untuk manfaat Untuk diri kita Untuk orang lain Di sekitar kita Gitu saja Jadi tidak usah Berapa itu Aku harus Parwisata Tidak bisa Kalau sekarang kan Kondisional seperti ini Tidak bisa Masih belum Masih belum normal Nanti kalau normal Baru nanti kita Bicarakan Kembali Atau buat akun baru Terkait dengan parwisata Atau Mau gue silahkan Gitu loh Kalau pikiran saya Seperti itu Ada Jadi tidak ada masalah ya Kalau Malah lebih senang saya Kalau Ada adik bisa Mengamalkan ilmunya Untuk Untuk apa ya Untuk Pengembangan Usahanya Keluarga Itu malah lebih senang Gitu Gitu Menurut saya Nabila Apa Terima Surah Ini Nabila Surah Biasanya Alamat email Alamat email Untuk login Ia Surah Surah Sama Nomor Telepon Iya Sama-sama Iya Oke Semuanya Saya Saya Coba Coba Adik-adik bisa Ganti Alamat Apa Namanya Pengataran ulang Alamat Sandinya Semuanya 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 Total Total 72 Toko Dengan Pasur An Kota Kemarin 72 Toko Saya Saya Mintakan Pengaturan Ulang Sandinya Jadi Masuk Loginnya Yang Memang Agak Sulit Ya Kode-kode Misalnya Kan Sudah Sulitan Masalah Kode Password Nya Dikanti Bisa Dikanti Terima kasih. Ada yang sudah bisa masuk untuk upload produknya? Belum ya, belum sampai fase ini ya, mengupload produk ini, belum ya? Belum ya. Terima kasih. Nabila, mana yang tak hapus? Ada dua ini. Yang atas atau yang bawah? Yang atas aja, Pak. Yang dihapus yang atas ini ya, yang Nabila ini. Saya juga, Pak. Sisa, ntar. Nabila tak hapus yang ini ya, Nabila Karunisa Putri. Nabila. Sina Bila. Imbilnya ini ya. Iya, Pak. Coba kirim pengaturan ulang kata sandinya. Ya, diganti kata sandinya ya. Nabila ya. Di email tadi apa di email sendiri, Pak? Di email yang tadi itu. Coba. 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 Tadi Aziza ya. Iya, Pak. Aziza udah masuk? Kok sudah ada nih? Itu salah email ya, Pak. Ini Azza Dewi email ini? Ya, kurang 03. Oh, kurang 03. Iya. C-c-c-c-c. Ajak Dewi 03 gitu, Pak? Iya, Pak. Tata sih dulu ya. Iya, Pak. Sudah, cepat dicek lagi ya. Iya, Pak. Oke. 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 Nanti sambil menunggu, nanti saya koordinasi lewat WA ya, nanti kalau memang ada kesulitan, nanti saya cocek lagi, ini kan baru juga saya toko ini saya, hari apa kemarin saya kekuasuruan, ini sebelumnya saya otak-atik, tapi masih belum sepenuhnya, jadi prosesnya agak mengaturan ini kan juga butuh waktu juga, apa ini, natur-natur melihat sendiri apakah menggunakan apa ini, kayak paper, atau mungkin bisa diganti dengan sistem yang lain, seperti itu. Saya coba-coba dulu, otak-atik dulu, nanti kalau sambil jalan, jadi kalau memang sudah bisa upload di dashboard, kayak ini, misalnya ini kan sudah di-upload, tinggal meng-upload ini, sudah agak mendingan lah, sudah ada toko-nya gitu loh. Sambil jalan, nanti saya otak-atik sendiri. Sambil diisi juga Facebook-nya, kemudian sambil membuat rencana videonya, karena videonya nanti juga di-upload di masing-masing akun YouTube-nya. Pengiriman, silakan, siapa? Wardah? Afriza? Tidak ada Pak, tadi cuma lupa. Oh sudah, Pak. Sudah berkali-kali, alamat email tidak terkenal gitu, Pak. Atau alamat emailnya keliru ya, Sambil, tak cek dulu ya. Apa ini? Ini soalnya ada podo di angka di belakangnya. Bener nggak ini? 03, 07, 03? Iya, bener. Bener ini ya? Atau diganti saya... Adakah alamat email yang lain lebih mudah diingat? Iya, Nabila Kironi saja. Nabila Kironi saja? Pak Ganti ya? Iya. Ini ya? Nabila K-H-I-R-I itu, Pak. K-H-I-R-I. K-H-A-R-I. U-R-I. Iya. U-nya hilang? Enggak, bener, Pak. Iner ini bener ya? Bener. Nabila Kairinu Winsa. Bener ini ya? Sudah, hasil ya? Sandinya juga. Nanti kalau memang ingin dirubah, nanti tak suruh ganti Sandi sendiri ya. Tak save dulu ya. Oke, coba dicoba dulu Nabila masuk di login ya. Bisa nggak? Permisi, Pak. Iya, Belinda, silakan. Coba. Nabila coba di login dulu ya. Bisa nggak dengan alamat email baru tadi? Yang tadi, Pak. Buat di sini. Iya, Nabila Kairinu. Kairinu. Apa, ya? Kairinu saya. Kairinu saya. Bener, Pak. Halo? Iya, Pak. Permisi. Bener, Pak. Bener, Pak. Sudah, itu imannya udah masuk atau nggak, Pak? Bener, Anda sudah. Saya pilih, Anda sudah. Saya pilih, Anda. Bener ini emailnya Belinda R10 Belinda Anti 10 Ya bener-bener pak Oh yaudah Kalau ingin merubah nanti di setting lagi Di atur Sandy ya Kalau ingin anu Saya itu sudah selesai atau gimana pak Atau misi Tidak usah nanti aja Itu bisa diisi kok nanti Kepala Bilihan Negara dan sebagainya Nanti diisi di profilnya Berarti kalau udah Tinggal upload dulu Kalau sudah nanti bisa masuk di dashboard Bisa nggak sudah masuk bisa nggak di dashboardnya Kemudian Mengisi toko online-nya Terima kasih Pak Pandu permisi Saya akan adil Pak Pandu untuk toko yang Di ininya Pak Pandu itu Sama yang di Facebook Sama IG Itu kalau diisi Yang Maksudnya terserah gitu pak Maksudnya nggak sesuai sama Website ini Wordpress Nggak apa-apa Nggak sama Diisi jualan gitu Nggak apa-apa Nah dia punya jualan apa Di rumah Bukan jualan di rumah sih pak Itu ini temen saya itu Grafik designer gitu Terus Pernah bantu ini Kayak Saya yang jual Dia yang bikin Desainnya gitu pak Kalau diisi kayak gitu Nggak apa-apa Nggak apa-apa Itu malah beneran Kalau seperti itu Ada join Pasaran gitu Kalau saya malah Pinginnya Pinginnya itu Usaha ini Maksudnya Untuk online Facebook page Kemudian Youtube Itu bermanfaat Untuk membuat Bisnis baru Jadi sambil Ada di belajar Ya kuliah seperti ini Kemudian ada di Ya kayak Kerjasama Ini emang kerjasama kan Kerjasama dengan Orang lain Kemudian mereka Membuat Kita yang menjual Memasarkan Itu malah lebih bagus Malah saya Malah poinnya Lebih Lebih Bagus disitu Karena ada manfaatnya Jadi tidak hanya Kalau kita bicara Sekarang teori Banyak bicara Tentang bagaimana Kita ini Itu dan sebagainya Tanpa ada Eksekusi Itu saya malah Nggak senang Saya malah lebih senang Kalau kita ini Sudah bisa menghasilkan Uang Mulai sekarang Jadi jangan berpikir Aku masih baru Ya Masih baru Melangkat dari SMA Ke perguruan tinggi Jangan Itu sudah kita tinggalkan Wilayah SMA SMK Itu kita harus tinggalkan Jauh-jauh Sudah Kita harus melangkah Dua kali Tiga kali Lebih panjang Dari pikiran orang-orang Kuliah yang lain Kita harus mulai Mulai melihat Celah-celah Ekonomi Kasarannya Boi itu kita Sehari dapat Lima puluh ribu Dua puluh ribu Dari penjualan Seperti itu Kan sudah bagus Kasarannya Sudah sangat bagus Sekali Nanti sambil jalan Nanti ke depan Kita bisa melihat Belajar Ada pengalaman Oh ini Kita kurang ini Kurang itu Dan sebagainya Oh aku kok Cenang ya Bicara toko online Saya ingin buat sendiri Beli ini Saya beli website Ini kan harganya Tujuh ratus Berapa kemarin 753 ribu Itu selama tiga tahun Murah sebenarnya Kalau kita bicara Tapi Makanya Adik-adik Saya buat gratisan dulu Biar senang dulu Kasarannya Adik-adik senangi dulu Dunia ini Dunia marketing ini Tanpa Meskipun kita Adik-adik gak bisa Buat kue Gak bisa Buat Grafik Hasil kerajinan Dan sebagainya Tetapi adik-adik punya Kemampuan di marketing Online Itu sudah luar biasa Dan itu bermanfaat Untuk kedua belah pihak Adik-adik sebagai Marketingnya Si Orang lain Sebagai Owner Atau pembuatnya Karena memang mereka Keterbatasan terkait dengan teknologi Adik bisa teknologi Kenapa tidak Itu paling Saya inginkan Poin terpenting Dari yang saya ajarkan Itu adalah Ya apa caranya Bagaimana Adik-adik bisa menghasilkan uang Dengan Apa ya Ya kemampuan yang ada ini Sekarang Tidak terbatas Padahal pembelajaran Ini saja Tapi di luar itu Adik-adik harus Bisa Ya Seperti itu Saya ingin seperti itu Malah Malah seneng Poin terpenting saya Itu adalah itu Bukan hanya Pembelajaran Karena Kalau hanya belajar Tanpa ada Aktifasi sekusinya Itu saya pikir Sudah gak Gak musim lagi Sudah gak musimnya Sekarang Tingkat persaingan Adik-adik sekarang Ini adalah Wuh Kalau kita bicara Dari keluar Sudah keluar Kalau ada yang gak Bekerja keras Dari mereka Yang di luar itu Ketinggalan Itu yang penting Apapun yang bisa kita lakukan Untuk menghasilkan uang Kenapa tidak Saya juga petani Saya di rumah ini Kalau setelah Cari ke sawah Bertani Cari uang Cari uang Dapat uang Kalau diundang Dari narasumber Kenapa tidak Mendapat uang Seperti itu Jadi Apapun yang bisa kita lakukan Untuk mendapatkan uang Yang halal Yang baik Yang barokah Kenapa tidak Marketing itu juga barokah Barokah Buat adik-adik semua Kenapa tidak Geluti dunia ini Karena sudah punya teknologi Ada yang punya HP Punya laptop Punya orang yang memang Bisa diajak kerjasama Aku bantu dah Yang dijualkan Nanti kita bagi Uangnya Nanti bagaimana caranya Ada pacaknya juga Semuanya juga Kita bagi dengan baik Ini soal barokah Dan berkelanjutan Saya ingin gitu Ini Poin pertama saya Itu adalah Manfaat keilmuan ini Untuk adik-adik Dan orang lain Di sekitarnya Jadi Secara ekonomi Bahwa itu 10 ribu Ini luar biasa ya Dapat uang 10 ribu Kalau satu produk 10 ribu Misalnya Ahli adik-adik upload Berapa produk Misalnya Di situ Itu sudah banyak Dengan levelnya Adik-adik baru pemula Baru pemula Sudah mulai belajar Bagaimana membangun Sebuah business Itu luar biasa Menurut saya Luar biasa Keinginan itu harus kuat Itu ingin saya Intinya di Materi yang saya Belajarkan ini adalah Membangun usaha Kemampuan di business Karena parisota adalah Rat kaitannya di business Kita bicara paket wisata Jualan paket Ya bisnis kan Pasti itu Tapi sekarang kan Gak bisa Kita jualan paket Pengwisatawan aja Masih jarang Datang ke sini Kita harus bicara Mengalirkan dulu Ke produk Ya mana produk Yang adik-adik buat Orang tuanya Buat apa Ya sudah Kita jual Kita bantu Mungkin cukup ya Catering lokalan gitu Tapi kita Berpikirnya berbeda Dengan bapak ibu kita Harus berbeda Misalnya seperti itu Itu contoh Jadi harus kita tinggalkan Kita harus masuk ke dunia Bisnis yang Yang luar biasa ini Itu menurut saya Ini sudah jam 7.55 Sudah waktunya Sudah habis Kalau memang ada pertanyaan Silahkan Masih saya buka Itu alamat emailnya Bapak Kahapus N-nya satunya Oh dihapus Masuk Buka lagi Memang gini Nabilah juga Ini pengalaman juga Membuat alamat email Itu jangan panjang-panjang Sehingga kan Apa ya Kita kesulitan Untuk mengingatnya Mungkin ya Nabilah Itu KHA N-nya itu double pak Kairunisanya double pak N-nya N-nya ini double ya Kan gitu ya Sudah saya kirim di WA Oh gitu Iya weh Cep dulu ya Oke N-nya itu double pak soalnya Double ini kan tadi ya Cepat dicek lagi Sudah tak ganti Ini ya Sudah tak ganti Cepat dicek lagi Oke Sudah cukup semuanya ya Sapa Denny Silahkan Denny Oh maaf Dimana saya belum masuk Denny belum masuk Saya Ada salah email Denny Enggak Enggak Bener Denny Denny Ya bener Atau perlu Atur ulang kata Sandi Kenapa pak Dikirim Tak kirim Tautan Atur ulang kata Sandi Atau gimana Ya Boleh Tak kirim Tak kirim dulu ya Ya Oh Apakah sudah ada yang bisa mengirim di toko online Belum 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 semuanya ya Oke Denny sudah tak kirim Untuk berubah Apa ya Emailnya Kata Sandi ya Oke Nanti sambil jalan Nanti saya share di grup Bagaimana nanti Pengaturannya Karena emang saya harus Takatik ini loh EWCommerce nya inilah Ini pengaturan Dan ini masih belum Ada beberapa yang masih belum Fase-fasanya Ini juga butuh waktu Ini kan banyak Mailport Ini masih kosong ini Ini masih kosong ini Belum saya isi Ya mungkin ini masih Perlu rincian toko Belum Ini sudah Tambahan perlu Saya sudah siapkan Pembayarannya Ini masih belum Pajaknya Alat pembayaran Sudah tadi Paypalnya Ini masih Masih perlu Waktu Untuk Apa Nambah-nambah ini Ini masih banyak yang harus diisi Jadi masih kosong Ya mungkin perlu waktu Juga di situ Ya nanti sambil jalan Nanti kita Dicak juga Sambil mengisi Di berita yang ada Di Facebook Bandpage Kemudian membuat Video Durasinya sekitar ya 0,30 detik lah Itu sudah Cukup menurut saya Untuk Untuk membuat Berita-berita Tentang promosi Yang ada di Produknya masing-masing Jadi seperti itu Oke Mungkin ini Yang bisa saya Sampaikan Karena Sudah Waktunya Sudah habis Mohon maaf Apabila ada Salah kata Salah ucap dari saya Semoga ini Bermanfaat Buat dari semua Dan Apabila ada pertanyaan Silahkan WX saya Mungkin kalau Saya ada Kelambatan Dalam Merespon Adik-adik Mohon maaf Karena memang Mungkin ada Kegiatan yang lain Mungkin dari saya Dari cukup Terima kasih Mohon maaf Semoga sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.